Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 174 lagi, yaitu bagian D, bacalah aturan-aturan Bu Ayu untuk kelas online-nya. Untuk kosa katanya, perhatikan wordbox yang ada di akhir pub ini. Nah ini ada Bu Ayu sedang belajar online. Nah ini ucapannya, Andre dan Pipit, bisakah kamu hidupkan kameranya? Nah ini ada sedang menyanyikan lagu ya, siapa is monita ini. Kemudian ada si Galang sedang bergumam. Nah jawab si Andre dan si Pipit, baik Bu, dia bilang. Kemudian siswa, kata Ibu, matikan mikrofonnya. Sebelum kita memulai kelas, mari kita berbicara tentang aturan-aturan kelas. Saya akan membagikan aturan-aturannya. Nah ini aturan-aturan yang dibagikan oleh Bu Ayu. Ini aturan kelas online. Nomor satu, bergabung dengan kelas tepat waktu. Yang kedua, menggunakan pakaian sekolah, seragam sekolah. Yang ketiga, menghidupkan kameranya. Jadi kamera harus ada, harus hidup. Nomor empat, mematikan mikrofon ketika tidak digunakan. Nah artinya sudah menyimak, harus dimatikan mikrofonnya. Nomor lima, menggunakan tombol angkat tangan untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Jadi tidak bisa sembarangan saja ya. Dan nomor enam, hargai guru dan teman kelas lainnya. Nah itu aturan, ini komik stripnya, komik strip 43, aturan kelas online. Kemudian bagian E, pilihlah jawaban yang paling terbaik untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah berdasarkan aturan-aturan Bu Ayu untuk kelas online-nya. Nah untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu, oleh buat kamu ya. Nomor satu, berapa banyak ya aturan yang Ibu Ayu buat untuk kelas online-nya? Nah jawabannya ada nomor A ada lima, nomor B ada enam, nomor C ada tujuh. Jadi jawabannya adalah enam ya, enam. Kemudian kita lanjut ke nomor dua, ketika siswa tidak menanyakan pertanyaan, mereka titik-titik. Nah nomor A, menggunakan tombol angkat tangan. Yang B, menghidupkan mic-nya. Yang C, mematikan mic-nya. Jawabannya adalah yang C. Jadi kalau tidak ada bertanya, matikan mic-nya. Kemudian nomor tiga, Andre ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Dia titik-titik. Nomor A, menggunakan tombol angkat tangan. Nomor B, menghidupkan kamera. Nomor C, mematikan mic. Yang benar adalah menggunakan tombol angkat tangan. Nomor tiga. Kemudian nomor empat. Galang menggunakan titik-titik untuk belajar bahasa Inggris online. Yang pertama itu pakaian formal. Yang B itu pakaian outfit. Pakaian tidak formal seperti baju kaos. Kalau pakaian formal ini pakai kemeja atau jas itu ya, itu pakaian formal. Kalau casual itu pakaian sehari-hari, pakai t-shirt atau baju kaos itu casual. Dan yang C itu seragam sekolah. Jawabannya adalah menggunakan seragam sekolah. Kemudian nomor lima, yang mana yang bukan contoh untuk menghargai orang lain di kelas online. Yaitu yang nomor satu, unmuting. Tidak mematikan mikrofon dan berbicara secara keras. Yang B, berbicara dengan siswa lainnya secara online. Yang C, menggunakan tombol angkat tangan untuk bertanya sebuah pertanyaan. Yaitu jawabannya adalah yang A. Nah itu tidak boleh kamu lakukan waktu belajar online. Kemudian kita lanjut pada did you know. Apakah kamu mengetahui ini netiquette? Ya netiquette. Apakah kamu tahu kata-kata netiquette? Netiquette adalah etika di jaringan atau di internet atau dunia mea. Ini berhubungan dengan segala sesuatu yang kita, yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan waktu interaksi secara online. Seperti juga di dunia nyata kita atau interaksi secara offline. Nah dunia mea atau online itu memiliki beberapa haturan untuk diikuti. Tergantung dari situasi atau konteksnya. Nah jadi kalau sedang belajar online, nah itu biasanya mikrofon harus dimatikan. Nah dan kamera harus dihidupkan. Nah itu salah satu netiquette-nya. Nah itulah mungkin barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.